Hai panen buat nombor iwa dan tunggal sawah nabok kata namun tunggal sawah nih Oh keindahan alam perdesaan di Indonesia tiada hentinya membuat mata kita terpanah pertanian adalah salah satu sumber kehidupan bagi warga desa hampir di seluruh wilayah Indonesia hamparan sawah pertanian seakan-akan menjadi salah satu harta paling berharga bagi masyarakat desa maka tidak mengherankan jika hampir semua aktivitas warga desa ada di persawahan yang mereka miliki bagaimana kondisi pertanian warga desa yang mirip dengan Little Ubud di Bali simak selengkapnya bersama cerita desa Indonesia Halo sobat desa bagaimana kabarnya semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala bentuk pekerjaan dan karirnya amin sobat desa kali ini tim cerita sobat desa Indonesia akan mengajak sobat desa sekalian untuk melihat pemandangan yang sangat indah yaitu komplek persawaan yang mirip dengan Ubud di Bali akan tetapi komplek persawaan ini letaknya ada di Yogyakarta tepatnya di Kecamatan Samigalu perjalanan kali ini akan kita awali dari pusat kota Yogyakarta kemudian kita akan berangkat melalui jalan gudian lurus ke arah barat sejauh 30 kilometer durasi tembok yang akan kita lalui adalah sekitar 45 menit sobat desa cuaca hari ini cukup mendung dan berawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sobat desa setelah melakukan perjalanan sekitar 30 menit dari pusat yogyakarta kemudian kita akan kota Yogyakarta akhirnya tim cerita desa Indonesia sampai di sebuah desa di kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo daerah istimewa Yogyakarta dan pemandangan sawah disini mirip dengan ubud di Bali bagaimana keseruannya kita simak selengkapnya video ini selamat menikmati ini jalan-jalan ini selamat menikmati Hai manen manen mantap Hai tegak panen bawa nama ini pak panen ada yang setunggal sawah apa? ada yang setunggal sawah ini pak oooh 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 selamat menikmati 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 sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati